bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang untuk subscriber penonton channel rafafara family siang ini saya masih berada di kawasan pulbis ALS yugjakarta siang ini saya akan berjumpa dengan pak samsul cincu dari bis ALS nopin 221 yang saat ini masih sakit ya teman teman jadi mohon doanya untuk pak samsul semoga pak samsul lekas diberikan kesembuhan dan bisa beraktifitas seperti sediakala amin 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 jadi bismillah ini saya akan jumpa dengan pak samsul akan menanyakan kondisi pak samsul yang sebenarnya saat ini ya teman teman jadi langsung saja kita kita jumpa dengan pak samsul yang saat ini ada di kamar kru bis ALS di pulbis ALS yugjakarta nah ini kita sudah bareng dengan pak samsul ya teman teman pak samsul selamat pagi selamat siang bagaimana kabar pak samsul siang ini pak kesehatannya kurang sempurna oh begitu kemarin kan saya dapat info dari teman teman itu katanya pak samsul itu sakit itu mulai dirasakan mulai dari sebenarnya sudah 3 minggu yang lalu ini bisa kita terus pokoknya dalam sebulan ini sudah 4 kali ke dokter jadi setiap merobat habis kemarinnya itu komat gitu-gitu terus sudah berobat berapa kali pak samsul sudah 5 kali sama tadi malam jadi di medan sudah periksa di medan sudah periksa 2 kali iya terus di lampung kemarin 1 kali terus disini mulai dari kemarin aja sampai tadi malam udah 3 kali disini di rumah sakit di raya tulung malah iya 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 saya minta diokname nggak dikasih disitu katanya harus pakai covid segala kan susah susah enggak pak kalau yang dirasakan badan dari pak samsul itu gimana pak pusing atau mungkin perlu tidak nyaman pusing mual terus mungkin ada asam lambung juga kan terus badan ini perasaan kayak los semua gitu terus menggigil oh iya 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 keringat-keringat tapi perasaan dingin tapi kalau untuk suhu tubuh pak suhu badan kalau suhu badan nggak tahu ya masalahnya kemarin cuma dokter itu aja periksa kita nggak dikasih tahu oh cuma kasih obat jalan gitu aja ya pak sama cuma kalau tensinya itu terlalu rendah 90 per 60 mungkin kecapean atau gimana ya iya yya iya iya tadi saya juga mendengar katanya atau info dari teman-teman tadi pak samsul nggak bisa sampai medan katanya iya kayaknya memang Shankbis ini terus ini nanti solusinya udah berusaha cari sopir untuk pengganti buat sementara kan Tadi udah komunikasi sama bosnya pun di Medan Mungkin-mungkin nanti kalau nggak ada dapat di Jakarta Nanti disuruh nyusul dari Medan Nanti ketemunya di jalan Entah di mana Nanti Bang Aris lah sabar-sabar nanti Setidaknya kalau capek ya tidur Tidur sejam-dua jam kan Nanti Pak Samsur ikut bis Di dalam bis terus ke Medan gitu nanti Nggak Kita kan orang rumah kan lagi di Jakarta Sama anak Istri juga di Jakarta Jadi memang udah dipaksa juga harus tinggal di Jakarta Jadi nanti Pak Samsur akan tinggal di Jakarta Di daerah mana itu Pak Samsur Di daerah Banten Oh di Banten Jadi ini teman-teman Jadi Pak Samsur ini sekarang Masih sakit Dan nanti Pak Samsur kemungkinan Tidak bisa sampai ke Medan Hanya menemani sampai Jakarta ya mungkin Tapi untuk sopir serapnya sudah dapat Belum Belum ya Semoga lekas terkondisi Pak Samsur Dan begini Pak Samsur Pagi tadi Saya dapat telepon Yang intinya Beliau menitipkan ke saya Untuk Pak Samsur ya ini Pak Samsur ya Ini Beliau menitipkan ke saya Tadi pagi itu transfer ke saya Untuk diberikan Kepada Diserahkan kepada Pak Samsur Untuk pengobatan Pak Samsur Itu dari Aisyah Fitri Ramadhani Beliau Tinggal di Banda Aceh Mohon doanya Untuk kelancaran beliau Dalam belajarnya Pak Jadi beliau menitipkan ke saya Tadi pagi transfer ke saya Sebesar 500 ribu rupiah Ini Saya serahkan Untuk Pak Samsur Sebesar 500 ribu rupiah Dan Ini dari Aisyah Fitri Ramadhani Di Banda Aceh Sampilkan terima kasih Pak Samsur Terima kasih anak ayah Sebesar-besarnya Pastisipasinya kepada Bapak Amin Semoga Anak sukses selalu Segala usahanya Amin Semoga hadir Doi Allah Hikmah Amin Dan ini Ada dari Hamba Allah Yang berada di Kota Yogyakarta Sebesar 100 ribu rupiah Untuk Pak Samsur Mohon diterima Pak Samsur Semoga Apa yang di Amanahkan untuk saya Untuk Pak Samsur Semoga Bermanfaat Untuk Pak Samsur Dan untuk teman-teman Mari kita berdoa bersama Untuk Kesembuhan Pak Samsur Ya teman-teman Kita aminkan bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Pak Samsur Semoga Allah menyembuhkan Pak Samsur Mengampuni dosa Pak Samsur Dan mengafiatkan Pak Samsur Dalam hal agama Serta fisik Pak Samsur Sepanjang usia Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Pak Samsur Silahkan lanjutkan Istirahatnya kembali Sampai nanti Pemberangkatan Bis ALS Dan mungkin Nanti bila Pak Samsur Bareng dengan ALS Menuju Kota Jakarta Semoga Diberikan Kelancaran Dan Keselamatan Sampai di Kota Jakarta Dan tentunya Doa kami Kita bersama Teman-teman Di Pulbis ALS Yogyakarta Youtuber Yogyakarta Bahkan subscriber Dan penonton semuanya Menginginkan Pak Samsur Segera pulih Dan bisa beraktivitas Kembali Seperti Sedia kalah Terima kasih Pak Samsur Silahkan Lanjutkan Istirahatnya Kembali Terima kasih Oke Teman-teman Demikian Video Siang ini Dari Kawasan Pulbis ALS Yogyakarta Bila dari kalian Suka dengan Video saya Silahkan Like Subscribe Dan Share Sebanyak-banyaknya Atas perhatiannya Saya ucapkan Terima kasih Salam semangat Berbagi Dan berkarya Dari kota Yogyakarta Berhati Nyaman Boras Sedang apa ini Pak Ketua ini ya Pit Apa itu Pak Ketua Tamu-tamu Laporan ke kantor Oh Mau ke kantor Tapi 21 24 Manusina belum datang Tapi ini Ini orang yang bagus Dengan ini Siapa itu Yang belum datang 234 Tapi Bisa Terkirim Ini belanja 24 Ini belanja dari Karena kalau tidak diambilkan Bicu semua Tanggal tahun baru Oh tahun baru Tanggal 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 Katanya kalau Pak Ketua Merah itu bukan merah Oh gitu ya Oke Pak Ketua Kita pokoknya tetap Semangat Jaga kesehatan Jaga kesehatan Jangan pasti Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Apa tadi Bismillahnya kok Yang jelas Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Nah kita harus tetap jaga kesehatan Protokol kesehatan harus kita depankan Mana maskernya Nanti mau ngebel sih Kalau saya udah pake nih Tapi belum bisa tutup Mas sudah ada jawaban Dari medelang langsung kantor Ini siapa Pak Ketua Pak Samsul Oh Cainul Oke Pak Ketua Terima kasih Eh ada Mas Hanjas Mas Hanjas disini Terima kasih ya Mas Hanjas Atas pembeliannya Terima kasih sekali Kayaknya baru malam belum mandi kayaknya nih Udah Tadi malam disini sampai jam berapa Enggak 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 kesini Mas Hanjas Enggak ada Enggak kesini Mas Hanjas Pulang kemarin Pulang juga Iya kalau hujan terus ya Oke Mas Hanjas Mas Hanjas Apakah kemarin Sampai sore Oke Mas Hanjas Pak Kerti Dari mana Dari jalan-jalan Oke terima kasih Jalan-jalan pake mobil Kalau jalan-jalan pake kaki Pak Cainul Jaya Jogja Ayo Ini namanya Rindu Oh Rindu Order Rindu Order Jarang dapat order Oke Tetap semangat Oh tetap Jaga kesehatan Jangan lupa semangat Mana maskernya Mana maskernya Oh gitu maskernya Oke 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 Sampai Kesin Apakah Kores Sampai